Satu lagi korban selamat bencana tanah longsor di Desa Bonglo kecamatan Bastem Utara Kabupaten Luwu dirujuk ke RSU Admedica Palopo sekitar sore hari pada Rabu 28 Februari 2024 kemarin. Dinyatakan korban longsor tersebut mengalami luka-luka memarah pada area tubuh tertentu, seperti paha, kaki dan tulang belakang usai tertimbun oleh tanah longsor. Diketahui saat ini jumlah pasien korban longsor yang dirawat di RSU Admedica Palopo sejauh ini tercatat sebanyak 4 orang. Keempatnya yaitu Mardianat, 60 tahun, Mirwana, 37 tahun, Ririn, 31 tahun, serta Lilis, 30 tahun. Saat ditemui oleh tim Sorya TV, Lilis Anggreni, salah seorang korban yang berprofesi sebagai asisten apotekar di Puskesmas Bastem Utara, membeberkan kronologis bencana tanah longsor yang terjadi beberapa waktu lalu. Lilis menjelaskan pada saat itu dirinya bersama beberapa rekan bidan lainnya, hendak pulang usai menyelesaikan tugas di Puskesmas Bastem Utara. Namun tiba-tiba terjadi longsor dengan intensitas sedang. Dirinya bersama beberapa orang yang melintas terpaksa harus saling bahu-membahu mendorong kendaraannya untuk melewati jalan yang tertimbun tanah longsor tersebut. Namun naasnya, di saat ia bersama sejumlah warga yang hendak melintas, tiba-tiba terjadi longsor susulan dengan intensitas yang lebih besar, yang menyeret dan menimbun dirinya bersama beberapa warga serta rekan kerja lainnya. Lilis menuturkan bahwa saat ditemukan oleh warga, dia masih dalam keadaan sadar meskipun merasakan sakit pada area kaki. Lilis mengaku sangat terpukul atas bencana yang terjadi. Puskesmas itu kami lewat di Bunglo, terus tidak apa, kan yang longsor itu sudah datar di malam, pikirnya masih, kan banyak teman yang sudah lewat, pikirnya aman. Pas saat motor sudah diserangkan, saya video, saya mendokumentasi, saat saya mendokumentasi ternyata ada pohon tumbang sama tanah yang jatuh, disitu kaget, baru lari, terus terseret sama tanah yang masih jatuh. Waktu itu saya merayak dari ini, jurang. Jadi next sendiri ya, Bu? Iya, pas mau dekat asfal, baru ada warga yang menolak dari jurang. Pas dekat asfal, terus diangkat ke mobil, juga ke buskesmas. Lilis juga terus menyampaikan duka mendalam atas kematian rekan kerja dan korban lainnya. Putri Carlina mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.